Hai Assalamualaikum sampai jumpa kembali di channel belajar tematik asyik baik bagaimana kabarnya hari ini anak-anak bukuru harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafnya Oke kali ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 1 baik jangan lupa disimak ya penjelasannya dan jika ada hal-hal yang penting kalian bisa mencatatnya muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 pemanfaatan kondisi geografis Asia Tenggara 1 Indonesia Indonesia memiliki dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi rempah-rempah dan karet perairan di Indonesia dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya seperti ikan rumput laut dan garam Indonesia juga mempunyai hasil tambang berupa batu bara minyak bumi dan gas alam sebagai sumber energi 2 Malaysia Malaysia memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia sepanjang pantai barat dan perak hingga negeri sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan seperti kilang minyak di Kuala Tengganu dan timah di perak 3. Singapura Usaha pertanian di Singapura dilakukan secara hidroponik akan tetapi beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas 4. Thailand kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang perairan sungai Chow Praia hasil pertanian terbesar adalah padi bahkan Thailand dijuluki sebagai lumbung padi 5. Filipina Dataran rendah di Filipina dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan hasil pertaniannya adalah jagung, padi, ketela pohon sedangkan hasil perkebunannya adalah karet, kelapa, dan kayu 5. Laos Dataran rendah Vientin dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau sumber perikanan Laos terpusat di sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch 7. Brunei Darussalam Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara minyak bumi dan gas alam tersebar di wilayah Miri dan Kuala Berair 8. Myanmar Lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau Plato Shan menghasilkan teh dan di pantai Arakan Yoma banyak menghasilkan sayuran sedangkan wilayah Tena Serim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah 9. Vietnam Vietnam memiliki pusat industri yang berada di kota Ho Chi Minh Industri ini berupa pengolahan makanan, penggilingan padi, dan industri tekstil 10. Kamboja Kamboja memiliki danau Ton Lesak yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara Muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4 alat dan bahan pembuatan karya seni patung Ayo kita ingat kembali patung yang pernah kalian buat sebelumnya Selain dari plastisin, kita dapat membuat patung dari bahan-bahan lain yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk Contohnya tanah liat, sabun, dan plastisin Bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik tertentu Contohnya batu, kayu jati, dan marmer Alat yang digunakan untuk membuat patung juga disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan Berikut alat-alat yang dapat digunakan untuk membuat patung Alat untuk membuat patung dari bahan lunak adalah Satu, butsir Dua, meja putar Tiga, cetakan Alat untuk membuat patung dari bahan keras berupa Satu, palu dan pahat Dua, amplas Demikian penjelasan